Oke, halo semua. Kembali lagi bersama gue, The Young Man, The Young Voice, The One and Only Here, of course, Lex Nawir. Pada kesempatan kali ini, gue bakal membahas sebuah film yang berjudul Ekspendable. Ya, film ini merupakan lanjutan dari film Ekspendable sebelumnya. Secara garis besar, film ini berfokus pada perjuangan tim Ekspendable, yang berjuang menghentikan seorang tentara bayaran asal Indonesia, yang wajahnya sangat mirip dengan Eko West. Jadi apakah tim Ekspendable akan bisa menuntaskan misinya? Hayo lo penasaran kan? Eowis, gak usah kesuan dan mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Perlatar belakang di Libya, atau lebih tepatnya di sebuah pabrik kimia milik seorang pria bernama Gaddafi. Terlihat ratusan pasukan militer yang tengah berjaga. Awalnya semuanya nampak tenang dan baik-baik saja. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok tentara bayaran, yang dipimpin oleh Suwarto, yang diberintah oleh seorang ketua teroris bernama Ocelot. Sin pun kemudian beralih kepada Bernie yang pergi menemui Lee, yang waktu itu tengah bertengkar dengan pacarnya Gina, yang merupakan seorang agensi HIE. Di sana Bernie mengajak Lee untuk pergi sebabar, untuk mencari cincinnya yang hilang. Setibanya di lokasi, Bernie pun memberitahu Lee, mengenai ketua geng motor yang telah mengambil cincinnya. Lee pun kemudian berusaha melakukan negosiasi. Namun karena dengan cara baik-baik tidak bisa mengakhirinya, mereka pun terpaksa menggunakan cara kekerasan. Ya, pada akhirnya Bernie pun mendapatkan cincinnya kembali. Di tempat lain, Suwarto yang menyandra Gaddafi dan keluarganya. Dia pun mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarga Gaddafi, jika dia nggak mau memberikan senjata nuklir miliknya. Gaddafi yang nggak memiliki pilihan lain, dia pun terpaksa memberikannya. Di samping itu, Bernie dan Lee yang pergi ke markas. Mereka ternyata telah ditunggu oleh tol, gunner, dan beberapa anggota baru, seperti Galan, Esidai, dan Jukalas. Dimana mereka berkumpul untuk menemui seorang agen CIA bernama Marshal, yang menyewa jasa mereka untuk menghentikan tentara bayaran milik Ocelot, yaitu Suwarto, yang kini telah mendapatkan senjata nuklir milik Gaddafi. Bernie pun menerima misi itu, dan langsung terbang ke Libya bersama tim Expendable. Dimana setelah mereka sampai di lokasi, Bernie pun meminta timnya untuk berpencar. Sementara dia akan menunggu di dalam pesawat, sembari memantau keadaan. Di momen ini, gunner yang telah mengetahui posisi Suwarto. Dia pun langsung membidiknya menggunakan sniper miliknya. Namun saat gunner melepaskan tembakannya, hingga yang terjadi. Iya, tembakan gunner ternyata meleset. Karena kini akurasi tembakannya memang tak sehebat waktu mudah dulu. Lee pun kemudian segera mengejar Suwarto yang berusaha kabur. Aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan dalam scene ini. Namun siapa sangka, tiba-tiba pesawat Barney tertembak. Yang membuat Lee pun langsung berhenti melakukan pengejaran. Situasi itu pun semakin tidak menguntungkan. Saat Suwarto mengambil sebuah pasokan dan mengarahkannya ke pesawat Barney. Tembakan itu pun benar-benar membuat pesawat Barney hancur berkeping-keping. Hingga pada akhirnya Barney pun dinyatakan tewas dalam misi tersebut. Kematian Barney membuat seluruh anggota Expendable pun berduka. Dimana mereka terlihat memberikan penghormatan terakhir kepada ketua mereka dengan minum-minum di hadapan cincin milik Barney. Gak lama Marshall pun datang menemui mereka dan menanyakan mengenai kelanjutan misi menangkap Suwarto dan Ocelot. Namun karena kini Expendable tidak memiliki seorang pemimpin. Lee pun dengan tegas menolak hal itu. Yang membuat Marshall secara tegas mengeluarkan Lee dari tim Expendable. Sekaligus menunjuk Gina sebagai ketua baru. Iya, semua itu Marshall lakukan. Karena dia ini telah membayar tim Expendable. Sehingga secara tidak langsung, dia ini memiliki sebuah pewenang untuk mengatur dan memperintah tim Expendable sampai misi itu selesai. Malam harinya Lee terlihat pergi menemui Gina. Di sana Lee meminta Gina untuk mengikut sertakannya dalam misi menangkap Suwarto. Karena dia ingin membalaskan dendam kematian dari Barney. Gina pun mengaku tidak bisa memasukkan Lee. Karena walaupun dia kini adalah ketua Expendable. Namun dia ini tidak memiliki pewenang sama seperti Marshall. Karena dia hanya akan menjadi ketua selama misi tersebut. Hal itu pun jelas membuat Lee sangat kecewa. Hingga membuatnya langsung menyerang Gina. Tapi pada akhirnya, pertarungan itu pun diakhiri dengan bermain pelato-lato bersama. Di kesukaan harinya, tim Expendable yang OTW kolokasi. Mereka pun pada akhirnya sampai di Asia Selatan. Setelah menemukan perjalanan yang cukup jauh. Di tempat lain, Lee yang pergi ke Thailand. Dia pun sampai di kapal milik rekan Barney yang bernama Deka. Di sana Lee bertanya kepada seorang nelayan mengenai di mana keberadaan dari Deka. Pada awalnya pria itu mengatakan kalau Deka telah meninggal. Namun setelah pria itu melihat cincin milik Barney yang dipakai oleh Lee. Dia pun pada akhirnya mengatakan, jika orang bernama Deka yang Lee cari adalah dirinya. Iya, Lee pun kemudian memberitahu Deka. Jika beberapa hari lalu, Barney telah dibunuh. Sehingga kini dia pun menemuinya. Untuk mengajaknya membalaskan dendam kematian dari Barney. Deka pun tergejut mendengarkan kabar itu. Dan dia mengatakan siap akan bantunya. Kita kembali kepada Gina dan tim Expendable. Mereka pun di briefing oleh Marshall. Jika kini Suwarto dan pasukannya telah berhasil membajak sebah kapal kargo di Thailand. Sehingga Marshall pun minta mereka untuk segera menentikannya. Gina dan timnya pun kemudian segera otw. Namun setibanya di TKP. Mereka pun merasakan adanya kejanggalan. Dengan kondisi kapal yang begitu sepi. Dan benar saja. Ternyata mereka ini telah dijobat. Yang pada akhirnya membuat seluruh tim anggota Expendable pun berhasil ditangkap. Di tempat lain Deka yang berhasil menghantarkan Lee ke kapal yang dibajak Suwarto. Dia pun izin pamit pergi kepada Lee. Karena dia hanya bisa membantunya sampai di sini saja. Lee pun mengiakkan hal itu. Dan mulai menyusup masuk ke dalam kapal tersebut. Suwarto yang mendengar suara alarm kapal. Dia pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkapi. Lee pun benar-benar dibuat kewalahan untuk menghadapinya. Nah jumlah pasukan Suwarto yang terlalu banyak. Sedangkan dirinya hanya seorang diri. Namun saat Lee sudah terpojok. Tiba-tiba datanglah Deka. Yang ternyata berubah pikiran. Dan kembali untuk bantunya. Sementara itu tim Expendable yang masih tertahan. Mereka pun pada akhirnya berhasil keluar. Setelah tol berhasil membawa bol dinding besi. Mereka pun kemudian segera membantu Lee dan Deka. Yang membuat pertarungan antara tim Expendable. Melawan seluruh pasukan Suwarto pun akhirnya terjadi. Di momen ini Lee yang bertemu dengan Suwarto. Ia pun benar-benar ingin sekali menghabisinya. Untuk membahaskan dendam kematian dari Bernie. Pertarungan brutal pun gak bisa dihindarkan dalam scene ini. Hingga pada akhirnya Lee pun berhasil melumpuhkan Suwarto. Lee pun kemudian meminta Suwarto untuk memberikan senjata nudirnya. Namun sayang Suwarto pun mengatakan. Jika senjata nuklir itu telah diberikan kepada Ocelot. Yang ternyata adalah Marshal. Iya. Ternyata Ocelot sengaja menyampar menjadi agen CIA Marshal. Dan sengaja juga memberikan misi itu kepada Expendable. Karena dia ingin menghancurkan Expendable. Mengetahui hal itu Lee pun langsung meminta seluruh timnya untuk pergi. Sementara dia akan menghabisi Ocelot dan pasukannya. Singkatnya setelah berhasil membunuh seluruh pasukan Ocelot. Lee pun menantang Ocelot untuk sengkel. Ocelot pun jelas gak berani. Dan dia ini berniat pusuk akan menembak Lee menggunakan pistol miliknya. Namun yang terjadi. Iya. Lee pun diselamatkan oleh Bernie. Yang ternyata masih hidup. Bernie pun kemudian segera mengajak Lee untuk pergi. Sebelum dia pun menghancurkan kapal tersebut. Di air film, tim Expendable pun terlihat merayakan keberhasilan mereka. Di sana Bernie pun menjelaskan. Jika dia ini sengaja berpura-pura mati kepada timnya. Agar dia bisa membongkar identitas asli dari Marshal. Bernie juga mengatakan jika potongan tangan yang Lee temukan di pesawat. Itu bukanlah merupakan tangannya. Melainkan merupakan potongan tangan dari salah seorang pengkhianat yang ada di dalam Expendable. Dan film pun selesai. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah... Pura-pura matilah jika kalian ingin bongkar suatu. Gimana nih filmnya menurut kalian? Sesuai ekspetasi kalian apakah gak nih? Gue pengen tahu pendapat kalian mengenai film ini. Coba tuliskan ya di kolom komentar. Oke mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Gue Indra cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.